Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel Pilafis Channel yang mengulas seputar peikanan Sebelumnya saya ucapkan Selamat menurunkan ibadah puasa Bagi umat muslim Semoga kita diberikan kesehatan Kelancaran dan keberagahan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Teman-teman Para pun diri daya Di video kali ini Kami akan melanjutkan Ulasan pada video sebelumnya Yaitu tentang Kendala-kendala budaya ikan nila Untuk link videonya akan saya share Di video ini Dan sekarang Kita bahas bersama Langkah-langkah Apa saja Untuk mengatasi Kendala-kendala tersebut Untuk itu Yuk simak terus videonya Untuk mengatasi kendala Dalam budaya ikan nila tersebut Berikut beberapa langkah Yang dapat kita lakukan Pertama Pemantauan kualitas air Rutin memantau kualitas air Di kolam budaya kita Termasuk parameter Seperti pH Tingkat amonia Oksigen terlarut Dan suhu Jika diperlukan Lakukan tindakan perbaikan Seperti Pergantian air Atau Penggunaan teknologi Sirkulasi udara Dan air Kedua Kemilihan bibit Yang berkualitas Pastikan Kita memilih Bibit ikan nila Yang berkualitas Dan Sehat Serta Berasal dari sumber Yang terpercaya Kemilihan bibit Yang baik Akan membantu Meningkatkan daya tahan Terhadap penyakit Dan pertumbuhan Yang optimal Ketiga Anajemen pakan Yang baik Berikan pakan Yang seimbang Dan berkualitas Selai dengan kebutuhan Ikan nila kita Hindari Overfeeding Atau Underveeding Dan perhatikan frekuensi Pemberian pakan Yang tepat Sesuai dengan Pase pertumbuhan Ikan Keempat Perawatan kolam Yang tepat Lakukan perawatan kolam Secara teratur Termasuk Pembersihan Dan Pemeniharaan Pas struktur kolam Hal ini Akan membantu Mencegah Menumpukan Limah organik Pertumbuhan alga Yang berlebihan Dan masalah lain Yang dapat Mempengaruhi Kualitas air Dan Kesehatan ikan Kelima Pencegahan penyakit Terapkan praktik Biosukriti yang baik Seperti Memisahkan ikan yang sakit Menjaga kebersihan kolam Dan Memberikan vaksinasi Atau pengobatan Propilaksis Jika diperlukan Pemantuan kesehatan Ikan secara rutin Juga penting Untuk mendeteksi Penyakit ikan Sejak didi Kenam Manajemen lingkungan Pertimbangkan Faktor lingkungan Seperti Tuhu Cahaya Dan Kepadatan populasi Ikan Sesuaikan Manajemen lingkungan Ini Sesuai dengan Kebutuhan Ikan nila kita Untuk memastikan Kondisi lingkungan Yang optimal Bagi pertumbuhan Dan Kesehatan mereka Ketujuh Diversifikasi Pendapatan Untuk Mengatasi Ketidakstabilan Pasar Pertimbangkan Untuk Diversifikasi Pendapatan Dengan menjual Produk tambahan Seperti Pupuk organik Dari lima ikan Atau Wisata Peternakan ikan Ini dapat Membantu Mengurangi risiko Dan Meningkatkan Fleksibilitas Finansial Kita Kedelapan Jaringan Dan Kolaborasi Bangun Jaringan Yang kuat Dengan Pembudidaya Lain Pakar Industri Dan Lembaga Penelitian Kolaborasi Ini dapat Memberikan Akses Kepada Kita Untuk Sumber Daya Informasi Baru Dan Dukungan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Budidaya Ikan nila Dengan Memahami Berbagai Kendala Ini Pembudidaya Atau Kita Dapat Mengambil Langkah Langkah Untuk Mengurangi Risiko Dan Meningkatkan Produktivitas Dalam Budidaya Ikan nila Kita Dengan Memahami Berbagai Kendala Budidaya Ikan nila Dan Menerapkan Langkah Langkah Tersebut Secara Konsisten Serta Memperhatikan Perubahan Kondisi Kita Dapat Mengatasi Berbagai Kendala Dalam Budidaya Ikan nila Dan Meningkatkan Kesuksesan Usaha Kita Berpegal Kemahupuan Dan Pengertuan Tersebut Tentunya Ini Merupakan Awal Bagus Bagi Kita Dalam Membangkan Dan Memajukan Usaha Budidaya Ikan nila Kita Secara Berkelanjutan Untuk Untuk Apapun Yang Kita Perlukan Dalam Pengembangan Inelitika Nilai Kita Maka Spesial Apapun Informasi Yang Kita Peroleh Kita Telah Dan Kita Menjadikan Pegangan Dalam Mencapai Tujuan Budidaya Kita Terima kasih Setelah Menonton Video kami Tentang Langkah-langkah Dalam Mengatasi Kendala Dalam Budidaya Ikan nila Saya Harap Kita Menempatkan Wawasan Yang Berharga Dan Strategi Praktis Yang Dapat Membantu Kita Menghadapi Berbagai Tantangan Dalam Usaha Budidaya Ikan Ingatlah Bahwa Meskipun Budidaya Ikan nila Dapat Menghadirkan Sejumlah Kendala Dengan Kesabaran Pengetahuan Dan Dedikasi Serta Kerja Keras Usaha Tidak Henti Kita Dapat Mengatasinya Jangan Ragu Untuk Terus Belajar Dan Beradaptasi Dengan Perubahan Untuk Mencapai Kesuksesan Yang Kita Impi-impikan Demikian Sering singkat Ini Semoga Bermanfaat Menjadi Inspirasi Dan Menjadi Pengetahuan Kita Bersama Dalam Mengembangkan Dan Memajukan Budidaya Ikan nila Yang Berkelanjutan Sampai Jumpa Di video Kami Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Berikan Sampai Nail Sampai 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 Terima kasih.